Tawali seputar panur yang malam dengan informasi pertama, Pemirsa Pasca di Terjang Angin Puting Beliung, warga Desa Paseh Kidul, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, mulai memperbaiki rumah mereka. Warga berharap ada bantuan untuk perbaikan rumah, terutama bagi rumah warga yang mengalami kerusakan parah. Terjangan Angin Puting Beliung di Dusun Paseh, Desa Paseh Kidul, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, membuat sejumlah pohon tumbang dan sebanyak 12 rumah warga rusak. Akibat kencangnya terjangan Angin Puting Beliung atap rumah warga banyak yang rusak hingga berterbangan pada saat kejadian. Selasa pagi 24 Januari 2023, warga bergotong royong di Bantu TNI, Polri dan perangkat desa memperbaiki rumah yang terdampak Angin Puting Beliung. Kerusakan paling banyak terjadi pada bagian atap bangunan rumah warga. Pembetulan barangkali ya, sementara kan terlihatlah dampak dari kejadian kemarin, ya alhamdulillah cepat tanggap kemarin juga langsung diinformasikan ke setiap warga. Mudah-mudahan hari ini proses pembenahan bisa dilaksanakan. Masih berapa rumah lagi Pak yang dalam perbaikan? Kejadian kemarin sekitar 12 rumah yang kena. Sekarang yang belum diperbaiki kira-kira berapa lagi? Baru 2 rumah. Warga berharap adanya bantuan pemerintah terutama untuk perbaikan bangunan rumah mereka yang rusak parah. 15.30 ya kejadian, jadi begitu sepontan, sangat cepat sekali, angin bergerak cepat dari arah selatan barat itu ya, dari mulai lapang Madu Karang Paseh, desa Paseh Hidwo, menuju ke RT 4, RT 5, RT 6, dan RT 7. Jadi, efisentrum kejadian, titik pusat kejadiannya hanya di dusun Paseh saja, wilayah RT 02. Yang terdampak itu sekitar ada 10 rumah ya, material yang rusak, dominan, atap ya. Kerusakan rumah warga ini terjadi akibat angin puting beliung yang kembali menerjang wilayah Paseh Kabupaten Sumedang pada Senin Sore 23 Januari 2023. Terjangan angin puting beliung ini merupakan yang kedua kalinya terjadi di wilayah tersebut dalam dua pekan terakhir. Diki Guntara, Bandung TV